Bismillahirrahmanirrahim. Wa manittab'a adinahu ila yaumidin amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita membahas pelajaran-pelajaran dengan buku rujukan utama Al-Arabiyah bin Namadij yang sudah sampai pada pelajaran di buku yang kedua. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih untuk jasa-jasa beliau mengantarkan umat manusia menuju masa depan yang lebih mencerahkan. Ibu Bapak sekalian pada kesempatan kali ini kita masih di bagian latihan ya Ibu-ibu Bapak sekalian. Latihan kita yang terakhir sebelumnya yaitu di pelajaran latihan yang bak latihan bak yang terdiri dari beberapa latihan dua ya latihan dua bak yang terdiri dari beberapa kegiatan latihan yang pertama adalah memberikan syakal atau baris untuk kata-kata yang berjenis fiil mudari yang marfuk dan yang mansuk. Kemudian latihan kita yang berikutnya adalah pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah mencoba mengganti satu kata dari sebuah paragraf sebuah paragraf singkat sambil kita memperhatikan apa perubahan yang akan terjadi ketika ada bagian dari sebuah kata yang kita ganti. Kita akan melanjutkan sekarang Ibu-ibu Bapak sekalian setelah pada pertemuan sebelumnya kita berlatih ada ana diganti dengan atilmir, ada ana diganti dengan atolibah kemudian diganti dengan anta yang akan kita bahas hari ini adalah ana diganti dengan anti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada materi-materi sebelumnya itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita membaca teks-teks bahasa Arab kemudian ini juga akan menjadi dasar menjadi fondasi tangga pijakan bagi kita untuk memahami materi-materi kita selanjutnya. Untuk Ibu itu Ibu Bapak sekalian marilah dengan mengharap ridha Allah SWT dengan hati kita yang fokus dan tulus mari kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan Basmala. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana zidna ilman nafiyat warzubna fahman wasiyan birahmatika ya arhamarrohim Baik Ibu-Ibu apa sekalian ini kita akan lanjutkan latihan kita dan insya Allah untuk hari ini yang akan membantu kita memahami materi kita ini materi kita pada pelajaran ini adalah ada Pak Azhari Ahmad yang akan memulai yang akan memulai dengan berbagi apa yang sudah dipahami apa yang sudah dipahami dari latihan kita yang sebelumnya. Baik Ibu-Ibu Bapak sekalian mari kita berikan kesempatan kepada Pak Azhari untuk menyampaikan hasil telahnya mencoba mengubah sambil memperhatikan perubahan-perubahan lain yang terjadi ketika ada satu bagian di dalam sebuah kalimat yang kita ubah. silakan Pak Azhari yang terhormat Pak Azhari dipersilakan. ya makasih Pak Guru Bismillahirrahmanirrahim antih tahbina antak umi min naumihi fisobahil bakiri makobla anda tasli solatat subhi tak tasiluna bilma'i al-baridi summa'i al-baridi ilal madrasati watahwilina'an tasli ilaiha kobla'i al-baridi taruh Pak Guru saya kobla'i al-baridi kobla'i al-baridi tunggu kiro'ata wal-kita'bata watarji'ina min al-madrasati kobla'i al-baridi zuhri filmasjidi makian Pak Guru iya oke bagus oke baik nah ini sudah selesai Pak Azhari sudah menyelesaikan sesuai dengan pemahaman yang kita miliki Pak Azhari kalau diminta membaca apa adanya ini maksudnya apa adanya yang tertulis di sini sebelum diubah apa bisa dibaca apa adanya dulu lalu nanti kita bandingkan dengan hasil perubahannya insya Allah Pak Guru iya silahkan coba dibaca apa adanya dulu gitu baca apa adanya dulu nanti kita kita akan lacak dari situ kita akan lacak dari situ saya ingin menandai cara Bapak berbeda ya kalau ada yang berbeda dari cara yang pernah kita pelajari ya siap Pak Guru silahkan saya ingin saya ingin saya ingin minnawmi bersobahi bersobahi al-bakiri dan sebelum usalli salat at-subhi aktasilu bilma'i al-baridi summa adhabu ilal-madrasati dan saya ingin usalli salat Ilaiha qoblaan yudakko al-jarosu. Ata'al lama fil madrosatil kiro'ata wal-kitabata. Wa'arji'u minal madrosati qoblaan tussoli suhri fil masjidi. Iya, baik. Ini dari cara Bapak membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ini terlihat bahwa ada beberapa kata yang lupa, lebih paling gampangnya. Ada beberapa kata yang Bapak lupa cara membacanya. Coba kita bahas pelan-pelan. Tidak usah dihafalkan apa yang akan kita bahas berikut ini. Tidak usah dihafalkan, tapi posisinya Bapak pahami. Posisinya dipahami. Karena kita tahu bagaimana kondisi kita. Kita sering bersembunyi, atau sering menggunakan, atau sering memanfaatkan, atau sering merasa dihibur dengan alasan faktor U. Kita ini faktor U. Jadi kita terhibur. Kita akhirnya punya alasan. Dan kita memang pahami betul bahwa memang itulah persoalannya. Itulah persoalannya. Karena itu tidak usah dihafal ini. Mintaan kita, permintaan kita. Tidak usah dihafal. Tapi dipahami, kalau kita paham biasanya, kalau kita paham biasanya itu mudah untuk mengingatnya. Kalau kita paham itu. Mudah kita mengingatnya. Paham lalu mengingat, lebih mudah daripada mengingat, menghafal dalam kondisi kita tidak paham. Kita dengarkan sekali lagi Pak Azhari, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Saya juga bisa mencermati. Sehingga nanti berdasarkan ini, berdasarkan cara Bapak membaca apa adanya, itulah nanti kita akan jadikan modal untuk membaca perubahannya. Silakan Pak Adi Mlai, kata-perkata. Ini dia, ini yang pertama. Mohon maaf, langsung dipotong. Mudah-mudahan ini saya ingatkan sekali dua kali kata kunci. Ini kalau ada an, Pak. Kalau ada kata an, kemudian setelah kata itu ada fi'il mudari. Bagaimana cara membaca fi'il mudari tersebut? Antasli, Pak Guru. Boleh enggak Bapak jawab dulu ya? Artinya kita benahi di pengetahuan. Bapak jawab dulu pengetahuannya, Bapak omongkan, Bapak ucapkan. Baru nanti dipraktikkan. Karena dua hal itu bisa jadi, bisa jadi sinkron, bisa jadi tidak kompak. Bisa jadi kita pernah mengalami, saya tahu itu, tapi saya praktikannya tidak begitu. Kan bisa jadi begitu. Atau sebaliknya, saya mempraktikannya dengan benar, tapi saya tidak tahu ilmunya. Kenapa begitu? Yang bagus kalau dua-duanya tahu. Kita tahu, ilmunya kita tahu, dan kita tahu bagaimana mempraktikkan ilmunya. Mohon kesediahannya, Pak Azhari. Mudah-mudahan ini tidak menjadi ganjalan di hati. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau ada an, kemudian setelahnya diikuti oleh fi'il mudari, bagaimana cara kita membaca fi'il mudari tersebut. Di kasro, Pak Guru, akhirnya. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain bagaimana? Bagaimana, Ibu-ibu, Bapak yang lain? Bunyinya, akhirnya, matah. Iya, baik. Ini kan bertolak belakang ya, antara apa yang Bapak ingat dan yang teman-teman ingat. Iya, betul, Pak Guru. Jadi, gitu ya. Coba lihat tulisan An ya. Saya, pertama, menduga. Ini tulisan An. Jangan-jangan yang ada dalam pikiran Bapak yang begini nih. Tulisannya pakai Hamzah, jadi dibaca An. Tapi yang ada dalam pikiran Bapak, jangan-jangan An. Jangan-jangan yang ada dalam pikiran Bapak itu An. Kalau An, An ya, bukan An. An, An, An. Ngeden, ngeden. 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 An. Kalau ini An. Kalau yang ini, An ya ini. Ini setelahnya, itu Isim. Nah, itulah yang ujungnya dibaca Kasroh. yang pakai Ain itu yang pakai Ain itu itulah yang ujungnya dibaca kasroh tetapi kalau yang ini Amzah nih Hamzah an-an-an ya siapa namanya an-an kalau ini yang ini Hamzah ini Hamzah bacanya biasa ini yang ada dalam bahasa Nusa inilah tadi yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kalau ada an ya ini inget PMP aja lah yang biasa ya ada an itu kalau an diangkat tuh jangan taruh di bawah nggak enak dimakan PMP ada an annya diangkat the an jadi bacanya an-usol-liya nah gitu ya an-usol-liya gitu ya an-usol-liya ya waktu itu sudah ini sebenarnya ya cuman namanya juga kita akan lupa ya jadi ya mari kita berdamai ya berdamai dengan ya kelupaan yang kita sering alami Oke ya Coba dimulai dari Qobla silahkan Pak hari-hari wakoblaan wakoblaan usol-liya solatas subhi aktasilu bilmai al-baridi summa adhabu ilal madrasati waukha wilu an asila ilaiha qoblaan yudakko al jarosul iya ini sedikit ini ini aja dia waukha wilu an asila nah gitu ya an asila jadi Bapak berhenti di nun sukunnya aja bapak berhenti di nun sakinah saja supaya tidak an asila an asila buru-buru an asila begitu saja berhenti di an asila an asila an asila ya begitu taktikan dari wau hawil wau hawilu an asila ilaiha obla an yudaku an yudaku al jarosu ata alamu ilmadrosat ilmudar ilmadrosati alkiro ata wal kitabata wa arjiu minal madrosati obla an usul yey suhri fil ingat yang tadi sudah kita bahas an yang tadi sudah kita bahas bagaimana tadi ilmunya an usoli an usolia an usolia dari an usolia Zuhro fil masjidi iya baik ini kalau diulang diulang sendirian kira-kira gimana Pak bisa enak kedengarnya di baca sendiri tanpa ada ini nih tanpa ada yang keliru lah katakan begitu ya coba sendiri dari awal anna uhibbu an akuma bin naumi fis subahi al-baqiri wa qobla an usolia solatas subuhi aqtasilu bilma'i al-baridi summa azhabu ilal madrosati wa uhawilu an wa uhawilu an asila ilaiha qobla ayudaku al jarosu ata alamu ilmadrosati al-kiro ata wal kitabata ar iu minal madrosati qobla an asila zuhro fil masjidi qobla an usolia tetap aja gak apa-apa ini pertama memang dari apa yang kita dengar ya mohon maaf ya bukan bukan mau menyalahkan siapa-siapa ya saya harus minta maaf sebelumnya tapi ini secara pengamatan dan keilmuan kita ini terlihat bapak jarang berlatih terlihat bapak jarang berlatih itu sehingga bapak kelihatannya sudah berhati-hati tadi ilmunya sudah ada bahwa ada kata yang dibaca panjang yang begini yang dibaca kalau tidak begitu berarti tidak dibaca panjang yang begini dibaca pendek kalau itu bukan dibaca itu saya yakin bapak sudah paham tetapi dari cara membaca cara membaca itu masih terkesan ya masih terkesan kalau ibaratnya ibu-ibu itu ya ibu-ibu kalau sudah nyapu itu masih ada ngeres-ngeresnya sedikit masih ada ngeres-ngeresnya sedikit ada yang pendek masih kedengeran dipanjangkan bermula tadi Bakiri Baridi Jaros Jaros Madros itu itu masih terdengar ya tapi ini bukan di pengetahuannya ya dalam pemahaman saya kalau saya keliru mudah-mudahan mohon maaf ibu-ibu bapak sekalian kalau saya keliru tapi dalam pengamatan saya ini adalah efek dari orang belajar bahasa Arab jarang berlatih jarang berlatih kalau guru-guru kita maka hampir setiap hari kalau ngajar beliau terus yang berlatih yang baca dia yang ngertiin dia bahkan nanti ada latihan juga beliau yang jawab juga ya pantasan lah binter banget guru-guru kita lah kita gitu ya kita gitu jadi terampil itu hanya menjadi kebanggaan yang berani kita ucapkan hanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab tapi kalau orang ngerti bahasa Arab kita kepercayaan diri kita enggak tumbuh pertanyaan kita tidak tumbuh jadi mohon maaf sekali lagi khususnya untuk Pak Azhari Ahmad dan ibu-ibu bapak yang lain berlatihlah kalau belajar bahasa itu berlatih berlatih enggak usah pakai disimpan malu apalagi digedein segala malunya enggak usah kita-kita aja di sini antar kita-kita aja di sini sehingga ini akan memberikan sumbangan positif untuk kemampuan kita berbahasa Arab minimal ya kalau belajar bahasa Arab itu minimal lancar baca kalau ngomong kita kan perjuangannya lebih banyak lagi perjuangannya kalau kita mau bercakap-cakap bahasa Arab perjuangannya lebih lama karena itu dilatih juga harus lebih intens menulis bahasa Arab juga demikian kita nah sekarang sudah kita dengarkan tadi ya mudah-mudahan diingat nanti kalau lupa enggak apa-apa nanti kita ingatkan kembali jangan sungkan-sungkan nanti kita berikan kalau ada yang terlupakan nah sekarang silahkan Pak Azhari ubah ubah dengan cara tadi ya langkah pertama ganti ana dengan anti pelan-pelan saja supaya ini dan kita langsung ini ya kita langsung diskusikan tidak kita baca terlebih dahulu ya ya silahkan silahkan Pak anti tahmi anti tahbina anti tahbina baik ya coba sekarang baca awalnya gitu ya lalu perubahannya ana nah baik nah sekarang kemarin bagaimana langkahnya ya ana uhibu sekarang ganti dengan anta anta tahbina bagus ya ana kemudian ganti dengan anta baru sekarang ganti dengan anti anta tahbina ulang lagi ya ulang lagi ya ana nah sekarang jadi anta anta tuhhibu ya sekarang jadi anti anti tahbina ulang 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 yang berubah itu di akhirnya aja yang berubah itu di akhirnya aja ulang dari ana ana anta uhhibu terus anta anta tuhhibu nah anta dengan anti yang beda itu di ujungnya aja di awal dan tengahnya sama pak jadi anti iya mulai dari anta lalu ujungnya yang diubah ana gimana pak guru apa pak guru iya silahkan mulai dari ana 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 uhhibu anta tuhhibu anti 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 tahbina awal saya itu ya awalnya jangan diubah pak awalnya jangan diubah jangan diubah coba lihat contoh kita yang kemarin coba lihat contoh kita yang kemarin baca contoh yang kemarin ya awalnya jangan diubah awalnya hanya berubah hurufnya saja di buku satu ya pak guru yang kemarin yang kemarin yang kita latih kemarin yang kemarin yang saya tulis kemarin yang saya tulis iya kan ada di buku satu iya boleh kalau kemarin kalau itu yang mau dijadikan patokan silahkan semua akun saya lupa itu halaman sudah ini pak guru ya silahkan jadi saya langsung ubah anti gimana pak guru coba itu contoh yang kemarin perhatikan anak kemudian menjadi anta kemudian menjadi anti anak anak uhibu yang kemarin yang kemarin yang kemarin yang kemarin dulu ya jadi patokan yang anak akro itu pak guru iya iya itu yang jadi patokan jadi rujukan anak akro iya iya antah takro u anti takro iina nah betul kan a tata a tata bukan a tapi jadinya kan jadi kalau a ta ta kalau u tu tu begitu jadinya kalau pertama ketika ana bunyinya Nanti ketika Hamzah diganti dengan tak Tak bunyinya tak Jangan diubah Hamzahnya ketika ana dibaca Lalu ketika anta dibaca menjadi u Jadi tu misalkan Enggak begitu Di ujungnya saja nanti berubahnya Jadi di depannya itu tetap Betul Tetap tak gitu Pak Guru Belum nyambung nih Pak Guru Untuk mengganti anti Kalau saya Awalnya aja Awalnya sama Nanti di ujungnya Yang ditambahkan Nanti Tah Dina Kalau jadi tata kan Awalnya tadi u kan Kan uhe bu Tinggal ganti Hamzah diganti ta aja Yang lain Samakan aja dulu Hamzah yang uhe bu Nah ini apa Hamzah yang ana Pak Guru Iya Hamzah di uhe bu Kalau dia Hamzah di uhe bu Bunyinya u Nanti ketika domirnya ganti Tetap Huruf yang menggantikan Hamzah itu Bunyinya tu Anata hibu Elah kok begitu Mana Pak Guru Jangan diganti bunyinya Pak Ganti hurufnya aja Bunyinya u semua Tapi hurufnya ganti Pak Belum nyambung nih Pak Guru Ayo biar nyambung makanya Jangan hanya di kepala Di lidahnya Kan masalahnya di lidah nih Tadi dia udah bilang itu masalahnya Di praktiknya yang kurang Ayo Ana dulu Ana akro'u Terus Anta takro'u Ante takro'ina Nah jadi huruf pertamanya itu Awalnya kan Hamzah Hamzahnya fathah Kemudian yang kedua Tak Taknya juga fathah Kemudian ketiga juga tak Taknya juga fathah Jadi kalau Hamzahnya fathah Yang lain nanti Yang menggantikan Hamzah itu Juga fathah Kalau Hamzahnya domah Sekali lagi ya Ini kalau ini gak nyambung juga Ya nanti ikutin aja ya Teman-teman yang udah paham ya Tapi ini Saya mau benahi dulu Diingatan Bapak dulu Kalau pertama kali Hamzahnya domah Maka Yang menggantikan Hamzah itu Apapun juga Misalnya tak Misalnya ya Misalnya nun Itu juga Ya tak dan nunnya juga akan Dibaca domah Apa nih Pak Guru Jadi Taknya ini Jadi domah Pak Guru Iya Jadi anti Tuhbina Apa nih Pak Guru Caranya Pak Azhari Anta dulu Anta dulu Anta 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 tahbi Anta tuh hibu Kok jadi Anta tahbi Apa-apa Kan udah disampaikan tadi Taknya itu domah Seperti Hamzah Jangan jadi tah Enggak Enggak ini juga ya Enggak nyambung ya Enggak Enggak ketangkep ya Pak ya Belum Belum Pak Guru Ayo kita dengarkan ya Kalau kita dengarkan ya Gitu ya Kita dengarkan Dimana letak problemnya ya Coba Letak problemnya itu dimana Namanya juga orang Kalau enggak Ini ya Dimana letak problemnya Problemnya Ya itu Pak Guru Yang Pengertian saya Yang Ya kecuali Kalau Bapak tidak mendengarkan Penjelasan saya sih Ya akan jadi problem Kalau Bapak tidak mendengarkan Penjelasan saya Itu Kalau Bapak Tetap pada Apa yang Ada di dalam Pikiran Bapak Akan jadi problem Nah coba kita lihat ya Coba lihat ya Yang pertama tadi Anak apa Oh ibu Ya maka begini kan Posisinya tuh Iya Tuh Tuh Ibu Tuh 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 Lihat ya Nanti beritahu saya Dimana letak sulitnya Nah dimana letak sulitnya Nah kemudian Haknya tadi bagaimana Gimana Pak Guru Haknya bagaimana tadi Barisnya haknya Kasroh Pak Guru Iya kasroh kan saja Tuh Oh itu Hibdin Kan Dimana problemnya kan Dimana problemnya Baik Kemudian ini apa tadi Saya ini Pak Guru Saya ngambil dari Yang anti takroh Jadi setelah Adata ini Ada Sukun Jadi makanya saya Sukunkan Kenapa Tadi kan sudah diberitahu ya Sudah Ya saya tidak tahu ya Gimana ininya ya Bagaimana cara untuk Itu pemikiran saya Begitu Ya maka saya tidak tahu Bagaimana cara menjelaskan Bahwa Saya katakan tadi Awalnya sama Saya katakan tadi Awalnya sama Saya tidak tahu Bahwa awalnya sama Itu kita Yang sedang kita bahas Adalah Uhibu Lalu Bapak Yang Bapak pikirkan Adalah takroh Gimana itu Ngomongnya ke Bapak Itu gimana Ngomongnya Saya Saya hanya tidak tahu itu Ya betul Tuhidin aja dia Syukuran Pak Guru Nah kan ini kan saya Tadi Uhibu Ya Uhibu Begitu Anta Tinggal diganti Hamzah dengan Anta Gampang itu Malah kita repot-repot Ganti Tuhibu Lalu disini Karena ada Ya'nun Karena ada Ya'nun Tentu tidak bisa Ya Baknya menjadi Domah Kalau disini Karena kan ini ada Ya'nun Ada Ya' 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 itu temannya Kasroh Kecuali kalau kita Tidak mau memperhatikan itu Menjadi akan sangat sulit Betul itu Kalau kita Hal yang semacam itu Kita tidak indahkan Tuhibu Karena dia Ya' Jadinya Tuhibin Oh Di mana itu Keliru Sulitnya Ya iya Saya yang ini Pak Pak Guru yang Saya bilang tadi Anti Takroh Jadi setelah Tak itu Dan itu ya Pak Zahari Dan Pak Zahari Ini kan Kita bahas Soal Takroh Itu kan Belakangan Itu Kita bahas Itu kan Belakangan Tadi Setelah Mandek Di awal Bukan dari awal Kita Ngotak Atikin Takroh Akroh Gitu Mudah-mudahan Ini jadi pengalaman Berharga Ya Berharga Alhamdulillah Pak Guru Ya silahkan Masih saya Pak Guru Baca lagi Pak Anti Tuhib Anti Tuhib Bina Antak Umi Min Naumihi Nah coba Lihat ya Naumi Itu artinya Apa Tidur Tidurnya Siapa Tidurnya Si Anti Kalau bisa Begitu Ini kembali lagi Nggak kompak Saya nanyakin Naumi Dia nanya Ngomonginnya Ke Anti Bapak Lihat nggak Ini yang saya Tampilkan Ya Nah coba Lihat tuh Yang saya lingkari Dengan warna biru Ya Naumi Oh tidurku ya Itu apa Maknanya Naumi Tidur Tidurnya siapa Tidurnya Ana Pak Guru Ya Dari mana Kita duga Bahwa itu Tidurnya Ana Ada Yaknya Terus Sekarang Kan Anaknya Diganti Dengan Siapa Dengan Apa Anti Berarti Yang kita Omongin Bukan Tidurnya Ana Bukan Tidurnya Ana Lagi Sekarang Ya Saya Ini Pak Guru Naumi Ya Maka itu Saya mau Nanya Kalau Tidurnya Ana Ditandai Dengan Ya Ya Nah kalau Tidurnya Anti Ditandai Dengan Apa Saya Dengan Hi Apa Bisa Begitu Anti Itu Jadinya Hi Jangan Jangan Sampai Nanti Kita Ini Harus Apa Namanya Harus Berat Menjaga Hati Kan Udah Udah Lama Ini Belajar Bahasa Arab Ini Masih Apa Ya Ya Wajarlah Orang Kalau Berkata Ya Udah Lama Masa Yang Begitu Masih Kita Lupa Gitu Ya Tapi Kalau Namanya Orang Gak Biasa Ya Wajarlah Bapak Kalau Nanya Siapa Namamu Bahasa Arab Bagaimana Pak Ma Ismuka Kalau Itu Domirnya Apa Kalau Begitu Kalau Ma Ismuka Apa Hah Ka 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 Itu Persamaannya Apa Anta Ya Bagus Kalau Anta Kita Mengatakan Ka Kalau Nanya Ke Anti Bapak Nanya Bagaimana Ma Ismuki Oke Bagaimana Ceritanya Kalau Bapak Nanya Nama Anti Kemas Muki Ini Kalau Ngomongin Tidur Kok Jadi Naumihi Gitu Kan Sama Domirnya Oh Naumihi Benar Sama Kan Domirnya Anti Ceritanya Ya Betul Pak Guru Kita Enggak Usah Inilah Maksudnya Enggak Usah Terlalu Mohon Maaf Kalau Saya Salah Enggak Usah Terlalu Tinggi Ilmu Kalau Praktik Kita Enggak Sejalan Dengan Ilmu Kita Kita Banyak Banyakin Ilmu Tapi Praktik Kita Enggak Sejalan Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Karena Ini Kan Bukan Ilmu Apa Namanya Namanya Bahasa Itu Kan Keterampilan Bahasa Itu Untuk Dipraktikan Untuk Dipraktikan Tapi Saya Juga Enggak Tahu Saya Tentu Ada Salahnya Ngomong Begitu Karena Bisa Jadi Ibu Bapak Belajar Bahasa Bukan Niatnya Untuk Dipraktikan Cuman Sekedar Untuk Numpuk Numpuk Pengetahuan Ya Kalau Begitu Resiko Kita Memang Udah Banyak Tapi Enggak Ada Yang Menjadi Kenyataan Di Dalam Praktik Ya Betul Pak Guru Kalau Ya Kemarin Yang Saya Betul Mennaumika Anta Jadi Mennaumika Kalau Antin Mennaumiki Ya Begitu Jadinya Sekeran 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 Pak Guru Ya Dilanjutkan Wako Bak Wako Bela Antas Tengah Pak Guru Wako Bela Antas Li Solata Mulai Dulu Dari Praktiknya Antas Ana, kemudian anta, kemudian anti dulu. Coba. Ana usoli. Terus? Anta tusoli. Nah, terus anti? Anti tusoli. Kelihatan ragu-ragu. Iya, betul Pak Guru. Coba ulang lagi. Anta tusoli, ana usoli, anti tusolina. Iya, bagus. Nah, coba sekarang didahului dengan an, an ya. Untuk ana, untuk anta, dan untuk anti. Antusoli. Ana gitu, an gitu. An, untuk ana dulu. An usoli, anta tusoli, anti tusoli. An bagaimana ceritanya? An sekarang. Iya. Tusoli, ya. Ana, ana usoli. Ana apa langsung an, Pak Guru? Saya sih sudah berpikir, Bapak didahului oleh an. Tapi kedengerannya, Bapak balik lagi tanpa an. Jadi, enggak apa-apa. Bapak siapnya aja. Saya ikutin. Antusoli, antusolina. Salat subhi. Bukan. Tadi ubah dulu, kata saya. Mudah-mudahan nih. Gimana? Nanti bantu ya teman-teman yang lain. Memberikan arahan ke Pak Azhari. Pertama, latih dulu berubah untuk ana, untuk anta, untuk anti. Tetapi tidak didahuli oleh an. Itu dulu. Baru kemudian, untuk ananya didahuli oleh an. Untuk antanya didahuli oleh an. Untuk antinya juga didahuli oleh an. Gitu. Anta tusoli. Ana usoli, antadusoli, anti tusolina. Bingung bangun. Coba sekarang. Ana usoli, antadusoli, anti tusolina. Nah, sekarang didahuli oleh an. Antusoli, antusolina. Ulang lagi ya Pak ya. Untuk anaknya didahuli oleh an. Untuk antanya didahuli oleh an. Saya jadi mau ngomong lagi. Jadi saya yang takut jadinya nih. Khawatir saya ini. Antusoli. Kira-kira ada di antara ibu-ibu bapak yang lain, yang paham? Maksud yang saya omongkan? Ayo bapak, ibu-ibu. Kalau mau saya ini silakan. Kalau enggak, yaudah. Iya. Terima kasih, ibu guru. Silakan, ibu. Eh, ibu Ros. Maksudnya yang itu. Bapak di ucapkan yang... Mulai dari anak. Iya, ibu Ros ya. Jadi, ibu Ros. Pak Azhari mengalami kesulitan untuk mengubah fi'il mudari dengan kata dasar yang sedang kita bahas. Awalnya tampaan, lalu menjadi an. Untuk ana. Kemudian yang kedua. Awalnya tampaan, lalu menggunakan an. Untuk anta. Yang ketiga. Awalnya tampaan, lalu menggunakan an. Untuk kata yang sedang kita bahas ini. Gitu. Ibu ini aja. Seperti tadi, pertama ubah dari ana dulu, kemudian anta, kemudian anti. Itu dulu, tanpa adaan. Tanpa adaan ya, tanpa adaan. Saya coba sebutkan ya Pak Guru, bacakan. Apa sih, fiil yang tanpa an? Iya, silahkan. Fiil yang tanpa an, saya coba. Ana, ana usoli. Kemudian, anta, anta tusoli. Untuk anti, anti tusoli. Eh, anti tusoli, nak. Begulangi. Anti tusoli, nak. Ana usoli. Anti tusoli, nak. Anta tusoli. Anti tusoli, nak. Anti tusoli, nak. Oke, gimana? Sudah, bisa dibayangkan. Kalau enggak, ya kita tulis nih. Kalau enggak bisa terbayang. Anti tusoli. Anti tusoli. Anti tusoli. Tambahin i belakangnya, dibuang. Bagaimana Pak Ahmad, sudah terbantuk ke? Apa sih, ulang lagi? Iya, boleh ulang. Ulang ya. Iya. Fiil yang tanpa an. Ana, usoli. Anta, tusoli. Anti tusoli, nak. Usoli, nak. Kemudian, perubahan fiil. Perubahan fiil yang dengan an. Modoro. Ana. Ana, anusoli. Kemudian, anta. Anta, antusoli, nak. Anta, antusoli, nak. Kemudian, hanti. Anta, antusoli, nak. Antusoli, nak. Oke, bagaimana? Antusoli. Antusoli. Ada, Pak Zahari? Baik. Kelihatannya kita mengalami gangguan komunikasi kita dengan Pak Zahari. Baik, Ibu-Ibu, Bapak sekalian, Ibu-Ibu yang lain. Iya, Pak Zahari. Baru itu Pak Guru. Iya. Tadi gimana, Pak? Sudah? Kedengeran? Belum, saya lagi ada itu tadi. Gak ditinggal sedikit. Kedengeran gak? Gak kedengeran, Bu. Oh, gangguan. Pakai ini sih. Rasulullah atau gimana, Pak Guru? Iya, silahkan yang enak ya. Silahkan, Rasulullah. Ulang lagi, Pak Zahari, paham. Iya, betul, Bu. Terima kasih. Biar Pak Zahari paham benar. Iya, saya ulang ya, Pak Zahari, ya. Oke, silahkan. Perubahan fiil yang tanpaan. Yang tanpaan. Yang tanpaan. Iya, Bu. Ana usoli. Ana usoli. Anta. Anta tusoli. Kemudian anti. Anti tusolina. Sekarang perubahan fiil yang dengan an. Pakai an. Ikuti an. Ana usoli. Kemudian anta antusoli. Anta tusoli. Anta tusoli. Anta tusoli. Anta tusoli. Coba antusoli. Anta tusoli. Nah, coba sekarang, Bu Ros, untuk ana, kedua-duanya, kemudian anta, kedua-duanya, kemudian anti, kedua-duanya. Biar dijembreng, ya. Biar dijembreng. Perubahan fiil dengan tanpaan dan yang dengan an. Untuk filmu tori, tanpaan, kemudian dengan an. Dan menggunakan domir yang sama. Ana usoli. Yang tanpaan. Kemudian yang tanpaan. Ana usoli. Ana usoli. Anta usoli. Anta tusoli. Jika diikutikan. Anta. Antusoli. Antusoli. Amusoli. 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 Jika diikuti Antiantusoli Bagaimana Pak Zahari? Insya Allah Pak Guru Ya sudah silahkan dipraktikan Bismillahirrahmanirrahim Anak Usoli Ana Anusolia Antadusoli Antadusolia Antidusoli Antidusolina Antidusoli Ya Oke berikutnya Lanjutkan Saya Pak Guru Iya silahkan Baca Pak Guru Siapa baca Pak Guru Masih Pak Zahari Masih Pak Zahari Masih Pak Zahari Oh pakai Pak Zahari Iya Soekro Soekro Bagaimana ya Anak Usoli Dari awal Dari ulang Gimana Pak Guru Yang tadi Yang mandeknya aja Yang oh Anak Dari antusolina Pak Guru Ya Wakobla 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 Antusoli Solata Subhi Tak Tasiluna Bilmai Albaridi Baik coba Kita lihat Apa disini Perubahannya Yang Yang Taktasili Pak Guru Taktasiluna Yang saya Yang saya lingkari Oh Aksilu Lebih teliti lagi Ada tak Aktasilu Taktasilu Iya Baik Mana perubahannya Taktasiluna Apa domirnya Anta Domir yang Ini kalau ini Domirnya Yang Aksilu ini Pak Guru Lebih teliti lagi Bacanya Pak Aktasilu Aktasilu Domirnya Apa Domirnya Amjah itu Iya Sekarang mau diubah Menjadi apa Itu Anti Anti Iya jadi Anti Salah lagi Jangan nyerah Pak Enggak Bu Jangan nyerah Kalau enggak pakai Sendata ini Enggak nyerah Tidak nyerah Urutin Urutin lagi Kayak tadi Pak Taktasili Taktasili Aduh Ya Allah Sama seperti tadi Langkahnya Untuk menarik Biar Itu ya Mulai dari Ana Kemudian menjadi Kemudian menjadi Anta Kemudian menjadi Anti Ya Insya Allah Udah ngubah Anak Anak Aktasilu Anta Taktasilu Lebih teliti lagi Pak Azhari Lebih teliti Pelan-pelan aja Enggak apa-apa Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Mau kemana Ana Ana Aktasilu Anta Taktasilu Anti Anti Taktasili Coba lihat lagi Pak Untuk anti itu apa Penambahannya apa Taktasili Ya Menun Guru Ya Itulah dipraktikan Anta Ana Aktasilu Anta Taktasilu Anti Taktasilu Taktasilina Nah Kan bisa Jadi Kalau Kalau ada yang heran Ya Kita juga heran juga Kenapa orang heran Gitu ya Kok dia heran sih Tapi Gitu ya Orang yang heran juga Berhak juga heran Dimana Kendalanya Gitu Ya Silahkan Ana Aktasilu Anta Taktasilu Anti Taktasilina Nah Ya silahkan Mana yang mau dipakai disitu Anti kan Pak Guru Banti anti Iya Dibaca ulang Pak Di kobla Wakabla Wakabla An Wakabla An Wakabla Antasoli Toba lagi Toba lagi ya Wakabla Tadi udah dikasih itu Pak Ininya Langkahnya Dari Dari An Menjadi Anta Lalu Menjadi Anti Gitu Itu aja Dilatih aja Kalau enggak langsung loncat Kalau enggak bisa langsung loncat Tadi 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 Wawakabla'an Tusoli Solata Subi Taktasilin Bilma'i Albaridi Suma Sama kayak tadi tuh, dari Anta ke Anta, baru ke Antik gitu, kalau nggak bisa langsung loncat. Gantan udah Pak Guru. Baik, Ibu-Ibu apa sekalian, Pak Zahari sudah sampai di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan yang lain. Ibu-Ibu apa sekalian. Latihan kita berikutnya adalah Jim. Coba dibaca pelatihannya. Apa, perintahnya? Perintahnya sempurnakan. Kamilil Jumali. Apa pertimbangannya jadi Jumali, kayak nama tetangga? Kamilil Jamali. Jumala. Jadi Jumali itu apa, pertimbang kok jadi Jumali? Jumlah. Jumlah jadi Jumali. Ya, kalau soal Jumlah, mau Jumali, mau Jumala, mau Jumalu, kan tetap aja Jumlah kalau soal itu. Kamilil. Jamalu. Jamilil. Kamilil. Kamilil. Jamalil. Hati-hati. Coba apa, pertimbangkan kok jadi Jumali itu apa? Jadi bukan Jumala, bukan Jumalu gitu. Itu Pak Guru, saya nggak tahu, jadi yaudahlah. Itu apa maksudnya? Jadi di UIN. Apa maksudnya itu? Itu kalimat, sempurnakan kalimat. Apa yang disempurnakan? Kalimat. Kalau begitu sebagai apa dia, kalau dia disempurnakan? Sebagai satuan kalimat gitu Pak Guru. Kecau banget. Itu namanya sama kalau mengatakan Andi makan nasi. Apa yang dimakan? Nasi. Kalau gitu nasi sebagai apa gitu. Sebagai objek. Iya, begitu. Kalau objek, gimana cara membacanya? Kalau maf ulbi dalam bahasa Arab. Harus nasab. Iya, kalau nasab tentu bukan Jumali, kan? Kalau nasab. Iya. Iya. Oh iya. Kamilil Jumalal. Jumalal. Kamilil Jumalal Ati-Ati. Apa juga pertimbang kok jadi Ati-Ati. Nah itu, apa? Mudot ilaih. Bukan ya Pak? Mana mudotnya? Oh iya. Itu dia alifan dua-duanya. Jumalal Ati-Ati berarti. Jumalal Ati-Ati berarti. Jumalal Ati-Ati. Yudho. Yudho'u. Yudho'u. An. Biwada'i gitu. Bukan Yudho'u itu. Biwada'i. Oh biwada'i. Ini bubak ya. Keren ya. Biwada'i. An. Walfi'lul mudori'u. Walfi'lul. Oh walfi'lal. Ini sebagai objek juga ya Pak Guru. Sebagai subjek sih. Boleh. Walfi'lul mudori'ul munasibu. Filmakanil Kho'li. Ya silahkan ya. Silahkan. Dibaca dalam hati dulu ya. Dibaca dalam hati dulu. Nanti kita dengarkan apa hasilnya. Kita coba 10 menit dari sekarang ya. Nanti apa yang bisa didapatkan. Minimal baca dulu 1 sampai 5. Minimal baca dulu. 1 sampai 5. Kalau belum dilengkapi. Ya silahkan. Ibu-ibu. Bapak sekalian. Nanti yang sudah selesai membaca ya. Kita begitu dulu ya latihannya. Baca yang tertulis dulu. 1 sampai 5. Yang sudah selesai nanti kasih isyarat ya. Kasih aba'aba. Waktu maksimalnya 10 menit. Ya mudah-mudahan sebelum 10 menit. Semua sudah selesai membaca yang tertulis saja dulu. Ya nanti kalau ada waktu cukup kita lanjutkan dengan melengkapinya. Ya silahkan dulu Bapak sekalian. Dibaca dalam hati dulu. Baik. Ibu-ibu Bapak sekalian. Itu latihan kita. Nanti kita dengarkan hasilnya ya. Ibu-ibu Bapak sekalian. Jadi pada pertemuan kita berikutnya. Langsung diisi ya. Dilengkapi kalimat tersebut. Titik-titiknya. Yang rumpang. Dilengkapi dengan apa. Seperti yang tadi. Sesudah yang perintah soal. Dilengkapi dengan. An plus fiil mudari. Tentu Ibu-ibu. Bapak sekalian harus. Memahami terlebih dahulu ya. Domirnya apa. Sehingga nanti mudari. Fiil mudari. Yang kita gunakan itu cocok. Dan perubahannya. Kalau mudari didahuli oleh An. Berarti kan menjadi mansub. Bagaimana tanda nasobnya menjadi tepat. Itu Ibu-ibu Bapak sekalian. Yang kita bisa kaji untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita syukuri dengan hamdallah. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Subhanallahumma wabihamdika. Ashabu Allah ilaha ilaha. Astagfiruka wa tubuh ilahi. Terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian. Untuk partisipasi aktifnya. Dengan mengutip ilmunya Ibu Suryana. Mengulang adalah ibunya Keterampilan. Ibu-ibunya Kemahiran. Kemahiran. Mengulang adalah ibunya Kemahiran. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan. Istiqomah untuk terus belajar bersama. Terima kasih. Sekali lagi dan mohonlah untuk segala kurangan. Wallahul mu'afiq ila aku wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut tolong ya. Aku mau pergi hari ini. Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.